Mewarnai dan bercerita Jangan lupa subscribe Halo teman-teman, berjumpa kembali Kali ini aku mau mewarnai gambar buah Dan tentu saja aku juga mau bercerita tentang buah Dudulnya, Kisah Negeri Buah Ditulis oleh Anikudesi Dan dikutip dari anikudesieducation.blogspot.com Ceritanya gini nih Alkisah pada zaman dahulu ada sebuah negeri yang sangat makmur Negeri itu disebut dengan negeri buah Negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Buah Raja Buah sangat bijaksana Karena itulah rakyat sangat sayang padanya Rakyatnya tidak pernah kelaparan karena negerinya banyak buah Sudah dipastikan setiap hari penduduk negeri itu selalu makan buah Di negeri itu terdapat buah-buahan yang sangat berlimpah Wow dimana-mana ada buah Raja Buah sangat bersahabat dengan rakyatnya Seperti biasa, setiap sebulan sekali Raja mengelilingi negerinya sembari berkunjung ke rumah-rumah rakyatnya Dengan ditemani para prajurit Raja selalu riang tanpa ada sungkan saat berkunjung ke rumah rakyatnya Pemantauan raja seperti ini biasa raja sebut sebagai jalan-jalan Wah sungguh rajaku sangat bijaksana Tidakkah kau lelah atau bosan dengan kami raja? Kata salah satu rakyatnya Raja Buah hanya diam dan merunduk Ternyata dibalik teduh wajahnya matanya berkaca-kaca dan berkata Apakah aku pantas bosan kepada rakyatku yang selalu memujiku? Lalu apakah aku pantas merasa lelah hanya karena memastikan keadaan rakyatku setiap sebulan sekali? Sungguh sangat tidak adil kalau aku merasa bosan dan lelah kepada rakyat yang telah memberikanku makan Wah sungguh engkau adalah raja yang sangat penyayang Rakyatnya memuji kembali Lalu raja berkata Ketahuilah rakyatku Aku tidaklah selalah kalian yang sudah menanam dan mempetik buah setiap hari Pada suatu ketika Sang raja tidur dan bermimpi Di dalam mimpinya Raja menangis terseduh-seduh melihat rakyatnya tergeletak tak berdaya karena kelaparan Lalu raja terbangun dan menceritakan mimpinya kepada penurut istana Percayalah raja Tidak akan terjadi apa-apa Mimpi itu hanyalah bunga tidur belaka Hibur seluruh penduduk istana Mereka tidak ingin rajanya bersedih karena mimpinya Hingga lambat laun raja lupa dengan mimpinya itu Waktu berjalan dengan cepat Hingga pada akhirnya timbulah suatu peristiwa Raja yang tak pernah disangka-sangka oleh raja buah Sehingga lambat laun Pohon-pohon buah disana sangat kelelahan dan tidak berbuah lagi Raja buah sangat kebingungan dengan kondisi negeri dan rakyatnya yang demikian Hingga tinggal sedikit pohon yang masih berbuah Raja berfikir dan merenung bagaimana caranya menangani bencana yang tengah melanda Akhirnya raja menemukan ide dan menyuruh seluruh rakyatnya berkumpul di lapangan istana Raja buah bertanya pada rakyatnya Pohon siapa yang masih berbuah? Saya raja, saya raja, saya raja, dan seterusnya Setelah itu, raja buah menyuruh rakyatnya supaya mengonsumsi buah secukupnya dan tidak berlebihan Kemudian menyuruh pemilik pohon buah Supaya setiap hari mengumpulkan buah-buahan yang tersisa di depan istana Buah-buahan yang terkumpul sebagian nanti akan diolah menjadi makanan yang bisa mengenyangkan Sebagian yang lain disemai untuk dijadikan bibit lalu ditanam Dan sebagian lagi akan dibagikan pada rakyat yang sedang kekurangan buah Raja buah juga tak lupa dengan pohon-pohon lama yang sudah lelah berbuah Bersama-sama rakyatnya, raja mengumpulkan daun-daun yang berguguran Dan daun itu dibusukan sehingga menjadi pupuk Nah, pupuk itulah yang digunakan untuk memupuk pohon lama Dan juga sebagai media tanam bibit pohon buah yang baru Lambat laun, pohon-pohon lama tersenyum dan kembali berbuah Dan akhirnya di negeri buah itu semakin banyak pohon buah karena bibit baru sudah mulai tumbuh besar Kemiskinan semakin berkurang Dan kali ini, raja buah tidak ingin musibah itu datang kembali Di negeri buah, raja dan rakyatnya belajar dari pengalaman Mulai sekarang, mereka tidak mengonsumsi buah dengan serakah Karena buah-buahan sangat melimpah Maka supaya tidak pusuk, mereka menjual buah-buah itu ke negeri seberang Dan sekarang, rakyat negeri buah hidup makmur dan sejahtera kembali Karena mereka mempunyai raja yang selain bijaksana Raja itu juga cerdik Terima kasih Selamat menikmati